Bergabungnya Kaisang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, dinilai memungkinkan partai berlambang mawar itu menjatuhkan kembali dukungannya ke Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Sebab menurut Adi, sebenarnya basis elit politik PSI lebih condong untuk memilih paca pres PDIP Ganjar Pranowo ketimbang dari jalan lain. Diketahui sebelumnya, PSI sempat mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Yendi Wahid pada akhir 2022. Namun, PSI resmi membatalkan dukungan ke Ganjar berdasarkan hasil KopDarnas PSI 22 Agustus 2023 lalu. Keputusan itu berawal saat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Chris Natali, menanyakan kepada kader PSI yang hadir kemana arah dukungan mereka di Pilpres 2024. Para kader PSI kemudian kompak menjawab jomblo. Banyak yang suka bertanya kepada PSI. PSI ini mau kemana? Apakah kita akan kembali dengan opsi hasil rembuk rakyat? Apakah kita akan semakin mesra dengan yang baru? Dan jangan lupa, kita masih punya opsi ketiga. Opsi ketiganya yaitu tetap melajang alias jomblo itu juga opsi. Siapa di sini yang jomblo? Udah jangan tinggi-tinggi, malu. Jadi Bro Dan Siis kita mau pilih yang mana nih? Serius? Udah siap jomblo memangnya? Wakil Ketua Dewan Pembina PSI itu pun kemudian menyatakan partainya akan kembali menyerap aspirasi rakyat terkaih capres-cawapres pilihan mereka. Terima kasih telah menonton!